Assalamu'alaikum, apa kabar semuanya? Sudah siap untuk mengikuti ujian besok? Nah, materi tentang virus sudah dihafalkan. Kita ringkas sama-sama ya. Jadi, virus itu punya banyak bentuk. Ada yang bentuknya bulat, seperti pada virus HIV, virus influenza, bulat ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti laba-laba. Nah, ini namanya bakteriofak. Virus ini khusus menginfeksi bakteri, makanya namanya bakteriofak. Kemudian ada yang bentuknya terdiri dari banyak sisi ya. Ini ada segitiga, segitiga, segitiga. Jadi, sisinya banyak. Virus seperti ini disebut juga dengan virus polihedral. Poli itu banyak, berarti virus yang punya banyak sisi. Contohnya, adenovirus. Kemudian ada juga virus yang bentuknya batang atau silindris. Contohnya, tobaccomosaic virus yang khusus menyerang daun tembakau. Kemudian ada yang bentuknya seperti benang atau disebut juga filamen. Contohnya, ebola virus. Nah, sekarang kita bahas lebih detail mengenai struktur virus. Kita fokus pada bakteriofak, berarti virus yang khusus menginfeksi bakteri. Tidak bisa menginfeksi sel yang lain ya. Jadi, khusus bakteriofak ini punya bentuk mirip dengan laba-laba. Ya, karena ada seperti kakinya ya. Nah, tapi ini kita tidak sebut dengan kaki. Kenapa? Karena struktur virus bakteriofak ini punya tiga struktur utama. Yaitu kepala, leher, dan ekor. Jadi, ini semua adalah bagian ekornya. Kita bahas satu-satu ya. Apa yang ada di kepala? Nah, bagian terluar dari kepala ini tersusun atas kapsit. Kapsit itu adalah selubung protein yang fungsinya untuk melindungi materi genetik yang ada di dalam virus tersebut. Kebetulan, materi genetik pada bakteriofak ini adalah DNA. Kemudian, ini bagian leher. Selanjutnya, ini adalah ekor. Dan ekor ini dibagi lagi menjadi yang ini namanya selubung ekor. Yang seperti kaki-kaki ini, ini namanya serabut ekor. Fungsinya untuk melekatkan diri ke sel bakteri jika si virus mau berkembang biak. Kemudian, ini ada lempeng dasar. Dan di sini ada jarum penusuk yang digunakan untuk menusuk sel bakteri ketika dia ingin bereplikasi. Selanjutnya, kita bahas tentang ciri-ciri virus. Yang pertama, virus itu memiliki ukuran 20 sampai 300 nanometer. Artinya, virus punya ukuran yang jauh lebih kecil daripada bakteri. Makanya, untuk melihat virus tidak bisa dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Tapi, harus menggunakan mikroskop elektron. Selanjutnya, virus punya ciri-ciri aseluler. A artinya tidak atau bukan. Berarti, virus bukan sel. Kenapa virus bukan sel? Coba deh, lihat lagi bentuk-bentuk virus ini. Tidak ada di situ disebutkan inti sel, mitokondria, badan golgi, ribosom. Nah, sementara itu semua adalah bagian-bagian sel. Nah, karena virus-virus tidak punya bagian-bagian sel, maka virus bukan sel. Kemudian, ciri-ciri berikutnya, tubuhnya tersusun dari kapsit. Tadi, kita sudah bahas ya, pada contoh virus bakteriofab. Jadi, dia punya kapsit. Kapsit itu tersusun dari protein yang fungsinya untuk melindungi materi genetik yang ada pada virus. Nah, kemudian, virus punya materi genetik. Jadi, materi genetik itu kita kenal dengan istilah DNA dan RNA. Kalau pada manusia, punya kedua-duanya. Punya DNA, punya RNA. Tapi kalau pada virus, cuma punya salah satunya saja. Bisa DNA saja atau RNA saja. Selanjutnya, virus dapat dikristalkan loh. Seperti garam, gula, seperti kristal ya. Kemudian, virus hanya dapat hidup di dalam sel inang yang sesuai. Seperti yang ibu bilang tadi, ini contohnya tobacomosaic virus. Jadi, dia hanya bisa menginfeksi daun tembakau. Andai kata dia menempel di sel lain, seperti sel hewan, maka dia tidak bisa hidup. Nah, jadi, virus itu punya sifat khusus ya. Dia hanya bisa menempel di sel inang yang sesuai. Atau disebut juga dengan parasit obligat intracellular. Artinya, dia benar-benar tidak bisa hidup jika tidak berada di dalam sel inang yang sesuai. Kemudian, yang terakhir, virus dapat berkembang biak. Nah, dari ciri-ciri tadi, lalu virus itu benda mati atau makhluk hidup? Nah, untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Masih ingat kan, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bergerak, bernafas, berkembang biak. Eh, berkembang biak. Nah, lihat nih, virus punya ciri-ciri dapat berkembang biak. Atau dengan cara replikasi ya. Berarti, dari ciri-ciri ini, virus bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, virus juga memiliki DNA atau RNA, di mana setiap makhluk hidup di dunia ini punya DNA dan RNA. Berarti, dari ciri yang nomor 4 dan nomor 7, ini membuktikan bahwa virus tergolong makhluk hidup. Tapi, virus punya ciri-ciri aseluler. Artinya, virus bukan sel. Loh, ini berarti berlawanan dengan makhluk hidup. Kenapa? Karena setiap makhluk hidup, tubuhnya tersusun atas sel. Karena sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Berarti, tidak ada makhluk hidup yang tubuhnya tidak tersusun atas sel. Sementara, virus aseluler. Berarti, kalau ciri-ciri ini membuktikan bahwa virus bukan makhluk hidup. Selain itu, virus juga dapat dikristalkan. Tidak ada makhluk hidup yang bisa dikristalkan. Yang bisa dikristalkan itu berarti benda mati. Contohnya, garam, gula. Nah, berarti dari ciri-ciri nomor 2 dan nomor 5, ini lebih memberatkan virus sebagai benda mati. Nah, maka sampai detik ini, virus ini statusnya masih kontroversial antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena dapat berkembang biak dan memiliki materi genetik. Kenapa disebut benda mati? Karena aseluler dan dapat dikristalkan. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai ciri-ciri virus? Jadi, yang perlu diingat, virus itu hanya bisa berkembang biak di dalam sel inang yang sesuai. Jika dia berada di lingkungan yang tidak sesuai atau berada di luar sel inang yang sesuai, maka dia akan mengkristal. Nah, jadi dia lebih mirip benda mati ya kalau tidak sedang berada di dalam sel inangnya. Baik, kalau sudah paham, ibu mau kasih soal latihan ya? Nah, sekarang coba perhatikan struktur bakteriofak berikut. Tugasmu adalah melengkapi nama dari bagian bakteriofak yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa sebutkan nama dan kelasmu. Selamat bekerja!